Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok lima akan mempresentasikan kembali hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu tentang penamaan sistem terdistribusi. Nah, untuk anggota kelompok sendiri masih beranggotakan lima orang, yaitu Adina Ryanda, Agung Prasetyo, Asep Setiawan, Dita Mariana Yusuf, dan saya sendiri, Muhammad Rizman. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya masalah penamaan. Nah, penamaan berperan penting dalam banyak mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lain. Kemudian, nama juga dapat menunjukkan lokasi suatu entitas. Nah, masalah yang perlu diperhatikan dalam hal penamaan adalah bagaimana sebuah nama dapat menunjukkan ke entitas yang diwakilinya. Misalkan sebuah NIM atau nomor induk mahasiswa, atau nama dapat menunjukkan ke mahasiswa yang diwakili NIM atau nama tersebut. Oke, yang kedua ada definisi nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Entitas sendiri dapat berupa secara praktis, dapat berarti apapun baik yang bersifat fisik, seperti komputer, printer, media penyimpanan, ataupun modem, maupun yang bersifat abstrak, seperti berkas, user, proses, mailbox, dan sebagainya. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna manusia ataupun mesin perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang disebut access point, address, atau alamat. Ada tiga naming system, yaitu yang pertama ada flat naming, yang kedua struktur naming, dan yang ketiga atribut base naming. Untuk flat naming sendiri yaitu sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada teknik resolving. Di situ ada beberapa solusi dalam menyelesaikan masalah, adalah menentukan pasangan alamat atau menerjemahkan nama menjadi alamat. Atau disebutnya resolving. Pada sistem penamaan flat naming, yaitu yang pertama itu ada broadcasting dan multicasting. mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Yang kedua ada forwarding pointer. Pada teknik ini, setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru. Maka entitas tersebut meninggalkan informasi yang mengenai lokasi barunya. Yang ketiga itu ada home-based approach. Sebuah teknik resolving sedemikian sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah. Selanjutnya itu ada hierarchical search tree. Pada teknik ini, jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang dikenal sebagai domain. Domain-domain ini berada di dalam sebuah domain yang berada di tingkat paling atas yang meliputi seluruh jaringan untuk level domain. Kemudian ada yang namanya struktur naming. Flat name baik untuk menamai mesin, tetapi biasanya tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia. Sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa penama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. Penamaan pada sistem file dan host pada internet mengisi kaida ini. Selanjutnya yang terakhir adalah attribute based naming. Attribute based naming atau bisa dikatakan penamaan berbasiskan attribute adalah salah satu cara yang populer. Dengan teknik ini, sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah attribute yang memiliki nilai tertentu. Pengguna melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu berupa jenis dan nilai attribute yang dimiliki entitas yang dicarinya. Cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan dalam pembahasan materi, mohon dimaafkan. Wabillahi topikol hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.